yo so I'm back sorry I haven't been uploading for quite some time now the gue lagi sibuk banget di coffee shop it's been like so crowded thank you so much everyone for coming I didn't expect so much support from all of you the beder-beder kayak tiap hari ketemu orang baru tiap hari kayak nyanyiin kopi buat kayak orang-orang yang nonton vlog gue it's just it's so surreal to finally put a face to the number karena so far yang nontonin vlog ada let's say 20.000 30.000 orang nontonin vlog dan akhirnya gue ketemu ternyata bukan-bukan yang nontonin vlog gue kayak gini dan gue tersentuh banget ada yang dateng sampe jauh-jauh dari karawang ada dari puncak ada yang berbagai macam tempat ini dateng cuma buat nyobain kopi gue man I'm so thankful sorry kalau misalnya gue tinggal-tinggal nggak bisa ngobrol terlalu banyak but like I'm really glad to you know to see all of you finally in person and like enjoying the coffee right jadi gua gak cuman asal ngomong kan enak beneran kan buat yang udah nyobain dan buat yang belum nyobain langsung aja so today's vlog is behind the scene of the photoshoot jadi gua ngelakuin photoshoot produk-produk gua buat dimasukin gojek sama instagram jadi kurang lebih vlog hari ini adalah BTS behind the scene foto-foto produk dan ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang dateng ke buat skit coffee without further ado, welcome to the today's vlog and what's good internet it's your voice statement back at it with another video ini adalah hari minggu tanggal berapa sekarang bu bu? tanggal 10 juni 2018 dan hari ini adalah satu hari terakhir sebelum kita pergi liburan what's good coffee liburan sampe nanti buka lagi setelah lebaran hari ini kita lagi prepare minuman tapi bukan buat customer makanya dia gak pake apron sekarang kita sedang bikin minuman karena kita mau photoshoot produk-produk kita buat dipost dimana lagi kalau enggak bukan di instagram bro kalau enggak bukan di instagram bahasa apa tuh? buat di go-post juga ya bu-bu ya? jadi prio what? sebentar lagi what's good coffee bakal ada di gojek 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 ya sama-sama tapi berbeda oke jadi signature kita sedang dibuat untuk melakukan photoshoot ini ada pink bell latte ini kamu bikin apa? ini co-co coffee dan ini kopi abang-abangan pastinya udah jadi mana nih mana sih depannya? nah ini dia what's good coffee terus belakangnya ada quote yang gue setuju banget ini dia aku akan mulai bekerja saat kopi abang itu dia prinsip hidupku daily dose of coffee daily dose of coffee nah sambil menunguin kopinya jadi buat photoshoot gua mau ngelanjut bikinin bangku bangku ini kemarin kita udah pesen 4 bangkunnya bentukannya kayak gini tapi kata bubu jangan seragam jadi semuanya ga semuanya hitam kita beli ada 4 hitam, 4 putih yang putih bentukannya kayak gini iya dan ternyata foto dulu karena kopinya udah jadi bubu ya kasih lihat anak-anak ini hasil jepretannya bubu? iya gini oke tadi itu dia hasil foto session ala-alanya sekarang mumpung minumannya udah dibikin kita jelasinnya satu-satu minumannya signaturnya aja dulu sambil ada minumannya bubu kita harus cepet nge-vlog ya bubu sebelum SM leleh jadi yang pertama itu ada ini jagoan kopi abang-abangan coba dijelasin ini kopi abang-abangan yang dijelasin apa? isinya apa aja? yang dijelasin aku apa? kamu aja udah di prio jadi kopinya ini adalah dia itu double cold espresso terus ditambah lagi gula aren terus udah gitu ada fresh milk creamy fresh milk gitu sabi boleh menjelaskan perbedaannya gak? iya yang membedakan apa tuh? ini dari ketika semua toko-toko lain itu mencoba pake Robusta kita dengan premiumnya pake Arabica cuy Arabica jadi ini sebenernya good deal banget nih dengan harga Rp18.000 kualitasnya dapet rasanya yang paling mantep ini dulu abis itu lu lanjutnya pink bay latte dulu bubu ini udah keburung layak ya oh iya ini udah keburung layak jadi ini namanya adalah what's good pink bay latte ini salah satu signature drinknya what's good juga jadi disini ada pink marshmallow latte ditambahin sama ice cream vanilla dan diatasnya dikasih sprinkles rainbow sprinkles oh gitu jadi makanya yang namanya pink bay latte ini pake kopi gak? ini tidak pake kopi kalau mau pake kopi bisa gak? bisa tapi ini kayaknya minuman cantik dessert gitu ya jadi kayaknya tidak direkomendasikan gak, kita belum nyoba sih tapi kalau mau belajar gila boleh kita udah coba belum ditepatnya dan kurang masuk oh udah ya kemudian statement coffee kemudian disini ada statement coffee ini udah agak-agak mencair sih jadi kalau statement coffee itu adalah kopi pilihan kan kadang suka nanya kan mau yang strong atau mau yang creamy nah kalau mau yang creamy itu ini statement coffee karena disini kopinya itu rasanya tuh ada sedikit rasa-rasanya cookies and cream gak sedikit sih banyak ya jadi creamy-creamy cookies and cream terus diatasnya dikasih oreo crumble gitu betul yang kalau udah agak cair dia bakal kayak dibawah basah-basah gitu jadi makin enak asik 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 bener gak sih? jadi kayak makan dessert juga gitu di dalam minuman nah terus yang terakhir ada statement coffee itu statement coffee ini kopinya gak gitu strong jadi kalau yang gak begitu suka strong kopinya creamy pesannya yang ini nah terus kemudian nah ini yang terakhir yang bentuknya kayak coco ini adalah gak udah berubah tadi kayak coco sekarang jatuh semua coklatnya iya tadi corak-corak hitam putih gitu kan ini namanya adalah co.. bisa dibilang choco bisa dibilang coco coffee nah ini perpaduan dari kopi kopinya juga cuma single shot espresso terus kemudian pakai dark chocolate-nya masterista yang rasanya tuh udah kayak paling enak satu indonesia terus jadi sebenernya kalau bahasa kopinya itu mocha tapi kalau disini namanya chocho coffee karena ini adalah kopinya chocho dan sekian signature dari harganya di berapa? harganya ini harganya Rp18.000 ini harganya Rp25.000 ini harga Rp25.000 dan ini Rp30.000 karena pakai ice cream oke jadi affordable banget bih gua kenal nih mobil kayaknya nih hehehe apa-apa ngomongnya gua liat udah rileks banget nih abis trimbat tuh ya nyalon anjir jalan loh iya nyalon udah sama kita udah terus mau gimana ringka lu bisa bikin dia pijit ringka gua iseng-iseng gua bilang eh creambat enak loh terus emang bisa cowok bisa kan terus dia mau langsung lu lu korea bir? korea lo ya? iya eh gak tau jalan kan kerembat dia minta gitu eh aku sepakaki ya hahahaha ayo dong sepakaki aja sekali-sekali iya sepakaki bukan? iya sepakaki kena berapa doku? kena dikit amuram ya biasa lu ngamuk-ngamuk loh kalo ada orang-orang ke salon gitu kasih sekali-sekali aja biar seneng doi oke siap-siap jadi gimana ya ca kemarin kafein lagi ga nih? parah banget cuy lu harus nonton video gua yang di bandung itu kalo mau liat editan kafein itu editan kafein cepet banget sih fast fast ding 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 gua sampe lupa lagu udah berantakan kemana nah cerita semua gara-gara ngapain cuy jadi buat yang belum gak ngerti maksud gua apaan jadi kemarin kita sempet bikin video disini kafein challenge doi sikat tujuh tujuh espresso tujuh espresso dalam waktu berapa menit? lima menitan lah ya lima menitan sikat gimana tuh reka plus ini? plus apa? apa sih kamu? plus push up di papan surfing vlognya bakal gua masukin besok besok nih ya? udah jadi nih? janji nih ya? iya dia juga keluar besok nih? iya siap gimana Rinka kalo kena kebanyakan kafein? gak tau pertamanya dia bilang oh engga ini sih aku belum kena langsung pas di alfamart kok kamu diamannya? jantung aku deg-deg gua tidur jam 8 biar setengah 8 itu gara-gara hari itu sampe sekarang gua jadi ngantuk besoknya gitu lagi jadinya kacau banget ya kafein shot ya jadi doi sotoy dia bilang ah lu takut nih biar kafein lu gak ada papanya Bego gak ada papanya Bego gua pulang ya gak nyampe lama kan gua pinjem memory card drone nya di E ada satu footage yang gua mau bagi gua pulang gua lagi bentar perkara ganti baju tiba-tiba ada yang nelfon eh Bego di bawah ya gua nyampe bawah di depan rumah gua selonjoran ada vlog muntah gua apa? vlog muntah gua ada lu muntah? muntah gua udah gak kuat gue perut parah banget perut gak bisa itu ya emang harus dimuntahin tapi sebenernya gak ada sebenernya lagi Rinda ada kenyataan juga yang off the record apa? dia juga dimuntahin emang dia udah ngaku dia udah ngaku dia udah ngaku tapi Eca Eca sosok kuat Bu Bu di vlog muntah beritu kagak gua gak ke toilet kagak muntah gua di rumah sama di sebelah mobil gua gak kuat tapi dia sosok kuat kemarin di vlog ah gak ada nih gak pahamnya di depan rumah gua dia udah tepar aduh biar parah juga nih kopi ya mual gua mual iyalah lu muntahin samping mobil kan gua masih nahan sampe rumah sampe naik tangga dulu gue lu masih nahan sampe rumah ya tapi lu muntahin gak ada urusan ya gak bisa itu gak normal gue gak bisa gak mungkin tapi kamu tadinya muntah 10 gak iya untung gua kasih lu 10 ketam ya lu 10 jadi dari kemarin tuh ada anak-anak yang ngeramain kopi shop gua mulu ini apa ya komunitas Vespa namanya Skui Jakarta yoo gokil gokil nih juru bicaranya siapa nih ini dia aja juru bicaranya gua tau kenapa ada juru bicaranya kenapa tuh rambutnya paling Skui gimana gimana bos namanya siapa bos nama gua Ardo Ardo dari Skui Jakarta juga aduh iya domisili gimana nih domisili Jakarta Selatan Jakarta Selatan oke jadi tolong ini dong anak-anak ini kenapa bisa mainnya Vespa lu kan umur maksudnya kagetoku-toku amat kan kenapa Vespa ga motorsport gitu dimana karena lebih unik aja diliatnya lebih unik aja diliatnya iya lebih cantik aja diliat banyak soalnya warna-warni gitu ada berapa ratus anggota Skui anggota Skui cuma 23 23 tapi keluarga semua asli sama-sama deket gitu ini keluarga benernya nih iya 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 oh ga ada belum ada gesekan ya belum ada gesekan yang itu keluarga pungut yang mana keluarga pungut yang itu jadi kalo mau masuk Skui gimana nih caranya nih iya riding aja dulu riding aja dulu ya iya 2-5 kali deh 2-5 kali iya jadi waktu 2-5 kali itu masih prospek ya iya masih proses buat perkenalan satu sama lain asli biar ga ada pergesekan ya iya lah nah jadi rencananya gue sama anak-anak Skui ini bakalan riding tadinya hari ini cuma ternyata mereka ada yang mudik ada yang motornya di bengkel katanya masya Allah mudah-mudahan cukup sembuh ya itu motor ya dan nanti insya Allah abis lebaran kita riding ya oke siap bok bikin sini ya oke siap bok gokil Skui Jakarta follow jadi sekian aja vlog hari ini ini gue udah balik lagi ke kamar gue and it's already jam 1 malem dan gue masih harus ngedit or mungkin gue tidur kali gue lelah banget tapi thank you banget yang udah dateng dan buat komunitas-komunitas yang pengen share ceritanya kayak Skui atau lu sekedar content creator yang pengen you know ngobrol-ngobrol cerita-cerita tentang konten lo boleh banget please do main ke what's good coffee kalo bahasa gaulnya collab ya boleh banget please do welcome I very welcome creator kayak Andri yang kemarin play stop rewatch udah bikin video di what's good coffee emang tujuannya sebenernya buat mempertemukan content creator juga gitu loh it's one of the goals so yeah i mean again thank you so much for your support yang udah dateng yang udah nyobain yang udah bilang enak gua berharap emang beneran enak dan kayaknya sih emang buat vlogger yang gak percaya boleh minta dikirimin ntar gua kirimin dan emang anyways i think that's it for today's video thank you for watching follow us on instagram for more stories and please subscribe to this channel peace i am what i am today i am what i am today cause i did it my way none y'all can say and there's life for the next one pak ini ada yang pesen gua siapa ya untuk what's good coffee pesen gosok bukan gofood ini jatohnya oh jatohnya gofood iya untuk ini kopi what's good iya wih gokil abangnya kemana bang jalan munggang 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 wah abang yang pertama kali pesen ini bang yang ngantri pertama kali dari sini gokil buat siapa pun yang pesen atas nama faik c atas nama faik yang pesen ke condet gokil gokil lu yang pertama men di perdana kita lagi ada perbicaraan tentang umur jadi gua kelahiran 90 di coach 90 gua sama rinda sumuran Kevin 92 oke sebelum lanjut ke topik pembahasan kita coba tebak umur dulu oke jadi umurnya prio itu berapa keluarin muka lu kira-kira berapa ya ayo jawab lu komen komen dulu pause dulu komen dulu dibawah ya komennya yang edited komen ga menang ga menang ya umur lu berapa nih apa tuh 26 iya jadi dia kelahiran 92 dan disini ga di percaya semuanya oke kita keluarin pahagapannya coba kita sensor dulu nah ini dia prio wicaksono jakarta 571992 oke bapak coba nanti sampe rumah coba nanti duit THR saya kasih nanti saya kasih duit THR bapak ke dokter kulit ya di perawatan gitu kan peeling ya kan terus di kumisnya tau gara-gara kumisnya oke oke sekarang gimana siapa yang setuju di bapak kalau prio cukur kumisnya jadi gini ya jadi gini ya yang menandakan real man sejati itu real man sejati itu berkumis berci lu meragukan real manan gue nih ya hahaha apa nih apa nih apa nih kenapa bu dia mah kebanyakan ini pakai minyak kemiri hahaha sama satu lagi kalau misalnya emang lo cowok sejati ini wanpek cu jadi sekarang kondisi toko lagi kalem baru ada prio rindes terus abang gue tendi baru dateng sama abang gue dims juga baru dateng kemarin dia agak bete dia kalau muke gue masukin ke vlog soalnya katanya belum tacap gimana dims lu masukin lagi lu udah tacap belum sekarang nih kalau sekarang kan weekend lah oh sekarang udah weekend ya mandi dulu rapian gue udah mandi lu udah rapi di kinclong banget mau buka puasa nih what's good kan ase udah special jadinya ya hahaha sekarang bisa makan dengan tenang hari ini lebih kalem ya alhamdulillah masih dikasih waktu buat makan alhamdulillah jadi prio itu sibuk banget sampai-sampai susah makan ya sekarang dia datang makanannya gimana dia kemakannya dimakan satu ngerokok saking sibuknya makan ngerokok makan ngerokok emang dan prio udah dan prio udah